Jangan lupa subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe channel ini. 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 Nah, stunting ini salah satu jenis dari gizi kurang. Ya, itu dari segi bahasa, stunting merupakan perawakan pendek. Perawakan pendek. Jadi, tinggi anak itu lebih rendah dibandingkan tinggi anak seusianya. Jadi, tingginya di bawah dalam jangka range normal untuk tinggi sesuai dengan usia anak. Nah, untuk range tingginya menurut WHO sendiri, anak itu berapa? Ada yang ditentukan nggak sih? Ya, ada yang berdasarkan WHO. Jadi, kita mengukur tinggi anak, menentukan apakah itu noma atau tidak. Kita ada kurva, kurva petumbuhan menurut WHO. Dan di situ, nanti kita memasukkan datanya. Tingginya berapa dan usianya berapa dan berdasarkan jenis kelaminnya juga. Jadi, tiap jenis kelamin kurvanya pun berbeda. Nah, nantinya dikatakan stunting, bila berdasarkan nilai kurva, itu berada di garis normal. Di garis normal itu, yaitu di bawah minus dua standar deviasi. Oke. Jadi, ini untuk kurvanya ada nih di buku KIA, kesehatan di bawah. Itu diarsir area warna kuning. Oke. Dan menunjukkan dia di bawah dari range normal. Oke, baik. Berarti untuk tinggi badan anak perempuan, anak laki-laki itu berbeda ya? Berbeda. Oke, berbeda. Kita kembali ke intinya dulu. Ada... Kita menggunanya siapa nih? Bunda. Wala. Wala. Ya Bu Jumita, gimana nih? Untuk stunting sendiri sudah dijelaskan sama Dr. Nabila, kan? Nah, kata Dr. Nabila bahwa stunting itu merupakan malnutrisi. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu seperti apa? Apakah ada penyebab tertentu terjadi pada anak apabila terjadi stunting itu sendiri? Oke. Tentu penyebab dari stunting itu banyak ya, tapi penyebab utama tentunya pasti asupan gizi. Asupan gizi, ya. Asupan gizi itu di seribu hari pertama kehidupan. Seribu hari pertama kehidupan. Ya, seribu hari pertama kehidupan ini dimulai dari masa kehamilan sampai dua tahun kelahiran. Oke. Jadi periode emas istilahnya. Tapi ada penyebab lain yaitu penyebab multidimensi istilahnya. Ini ada beberapa penyebab multidimensi yang pertama yaitu praktek pengasuhan yang kurang baik pada anak. Sehingga faktor ini menimbulkan anak kurang stimulasi pada psikososialnya. Oke. Sehingga untuk stimulasinya berkurang. Contohnya misalnya anak yang kedua orang tuanya bekerja, tentu anak ini misalnya dititip ke keluarga atau ke kerabat gitu ya. Jadi sehingga untuk interaksi dia sama orang menjaganya itu berkurang. Terus ada faktor penyebab yang lain yaitu ada terbatasnya sanitasi sama keterjaan air bersih. Itu sangat berpengaruh untuk penyebab dari stunting ya. Ini kalau yang penyebab lainnya juga ada terbatasnya pelayanan kesehatan. Yaitu kurangnya pelayanan anti-natal care. Antenal care itu maksudnya pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil selama hamilan. Jadi bila kurangnya pelayanan kesehatan pada ANC ini juga cukup jadi salah satu penyebab dari stunting. Terus ada juga yang tidak ketersediaannya air besi sama sanitasi. Bila sanitasi tidak baik atau air besi yang tidak sesuai juga salah satu penyebab dari stunting. Tapi ada satu lagi yang penyebab lainnya yaitu biasanya infeksi berulang. Nah infeksi berulang ini biasanya anak bila di bawah 2 tahun pernah misalnya diare, diarenya lebih dari 5 kali. Nah itu bisa menyebab dari diare, infeksi berulang salah satu juga penyebab dari stunting. Angkanya pernah sampai 25% dari diare tersebut. Oke baik, berarti lumayan cukup banyak ya penyebab dari stunting itu sendiri ya. Jadi orang tua orang tadi rumah mungkin harus tahu itu penyebab stunting itu apa agar dia terjadi kepada anaknya atau balitanya nanti terkena stunting itu sendiri ya Bu. Baik, nah untuk kasus di Bengkulu sendiri mungkin, banyak gak sih untuk kasus stunting ini sendiri Bu? Untuk kasus stunting kita lumayan banyak ya. Kalau berdasarkan dari data Dina Kesehatan tahun 2021-2022 itu puskesmas di wilayah puskesmas Bentiring. Bentiring di Kecamatan Muara itu angka tertinggi. Angka tertinggi di Bentiring? Apakah itu kejauhnya mungkin sanitasi atau apa gitu? Udah dicek atau belum? Kalau untuk faktor penyebabnya tidak hanya sanitasi, mungkin faktor-faktor lain. Oke baik, kita kembali ke dokter Nabilah nih. Nah kalau tadi ada penyebabnya pasti ada dampaknya dong ya, untuk dampak stunting ini sendiri apa dok? Jadi dampak stunting ini ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, nutrisi itu sangat diperlukan dalam kekebalan tubuh. Untuk imunitas tubuh, imunitas ini berfungsi untuk kita melawan kuman, infeksi kuman yang masuk ke tubuh kita. Nah bila nutrisi kita kurang, ataupun dalam kasus ini kita bahas stunting, maka akan menyebabkan anak itu menjadi lebih rawan terkena penyakit. Karena sistem imunnya lemah, itu untuk jangka pendeknya. Jadi rawan terkena infeksi, jadi gampang sakit dan itu akan menyebabkan morbiditas dan juga mortalitas pada anak-anak. Tidak hanya itu, ada juga jangka panjangnya nih yang bersifat irreversible. Jadi yang tidak bisa dikembalikan lagi, itu irreversible. Jadi untuk jangka panjang, selain untuk kekebalan tubuh kita, nutrisi juga penting dalam perkembangan kognitif. Jadi bila jangka panjang terjadi stunting ini, maka akan menyebabkan gangguan performa anak pada sekolah ketika memasuki usia sekolah. Jadi kognitifnya menurun, kemudian pengembangan kemampuannya menjadi tidak optimal. Dan juga nanti di dewasanya, stunting ini juga meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Oke, baik. Jadi stunting yang sebenarnya gizi kurang, eh kenapa bisa dewasa menjadi obesitas nih? Nah itu juga dipertanyakan dan jelas kan? Iya. Karena gizi kurang, kok bisa jadi obesitas? Dibasanya, iya. Jadi kebalikan gitu kan? Iya. Jadi sudah sangat penelitian, dia meningkatkan risiko terjadinya obesitas saat usia dewasa. Oke. Karena stunting yaitu perawakan yang pendek, dia mengalami gangguan penumpukan lemak yang sedulung lebih berlebihan dibanding dengan anak yang satu segisinya normal. Karena penumpukan lemaknya itu lebih berlebihan, maka itu nanti akan menyebabkan obesitas. Oke. Nanti obesitasnya panjang lagi nih, jangka panjangnya. Bisa menjadi faktor risiko penyakit seperti penyakit jantung, stroke, dan bisa menyebabkan hipotensi. Dan itu juga akan memperburuk kualitas hidup nanti di masa yang akan datang. Oke, baik. Nah, pendek sama stunting itu beda atau sama dok? Nah, jadi stunting itu adalah perawakan yang pendek. Ya, jadi dari segi bahasa ya sama saja dengan pendek. Oke. Tapi batasannya apa? Batasannya baik lagi kita harus kembali ke kurva, kurva pertumbuhan tersebut. Jadi, bila tingginya kita masukkan ke dalam kurva itu tidak sejalan dengan usia, artinya di bawah range normal antara tinggi dan usia, maka itu akan kita katakan sebagai stunting. Oke. Yaitu standarnya di bawah grafik minus 2 standar deviasi untuk anak kurang dari 5 tahun. Oke, baik. Nah, faktor keturunan bisa menyebabkan stunting atau pendek itu sendiri gak sih? Dari faktor keturunan bisa. Oke. Jadi, ada yang namanya familial short stature. Jadi, karena memang pendek karena akibat faktor keturunan atau genetik. Nah, ini jadi, ini nanti bila ada pada kasus anak-anak yang pendek, maksudnya yang stunting itu, maka kita juga akan mengkaji nih. Oke. Kira-kira ini memang pendeknya karena memang pengaruh genetik, ada memang kita bisa memperkirakan tinggi berdasarkan genetik, atau memang terganggu dalam pembunuhan nutrisinya sebelumnya. Oke, baik. Arti bahasa halusnya stunting ya, bukan pendek gitu ya. Bisa diapilin gitu? Iya, perawakan pendek. Oh, perawakan pendek. Baik. Nah, kita beralih ke Ibu Jumita nih. Ibu Jumita gimana? Kalau pertanyaan mengenai stunting ini, ciri-ciri anak stunting itu sendiri ada gak sih Ibu? Kalau ini ya seperti yang dikatakan Ibu Nabil tadi, perawakan pendek ya. Tentu kalau udah bisa kita lihat, tentu pertumbuhannya tidak sama dengan anak yang normal ya. Makanya kita selaku petugas kesehatan, terutama kita bidan itu ya, sangat berperan penting dalam pecigan stunting tersebut. Salah satu bidan itu ada yang namanya program TPK, tim pendamping keluarga. Nah, di situ kami bidan, termasuk saya, ikut terlibat di tim itu, itu kerjasama pemerintah dengan PKKBN ya. Oke. TPK itu terdiri dari kader, petugas kesehatan, ada unsur stakeholder juga, sama kader pesyandu. Nah, jadi kita turun pendampingan keluarga, bila termukan survei atau terindikasi stunting, kita bisa mendampingi atau memberikan perujukan atau memberikan penyuluhan terkait stunting. Mungkin itu. Oke, baik. Nah, sebelum ke pertanyaan berikut, kita juga iklan terlebih dahulu ya, Bu. Memang sini di rumah, kita juga iklan terlebih dahulu, bersama kami di Berendut FRI Begol. Terima kasih.